Halo guys, welcome to my tutorial. Kamu harus tau ini, ternyata quest daily pentora ada 2 bagian. Kamu mulai talk NPC Sephira, Telinus dan Agonius. Bagi yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe dan klik loncengnya juga guys. Agar cupit semangat upload konten terbaru untuk kalian semua. Tonto video ini sampai habis. Pada quest daily ini, kamu harus siapkan weapon hit, soul dan ice. Kamu ku portal get of power. Use weapon hit dan kill 18 spiriton secara cepat tanpa jeda. Susahnya quest NPC Agonius ini jika banyak player lain juga quest di waktu yang sama. Jika jedanya lama akan ada informasi seperti ini. Kemudian jumlah kill spiriton akan di reset ulang oleh sistem dan kamu akan mulai hitungan dari awal lagi. Tanda quest ini sukses kamu dapat lock quest. Jika thatальная pendultura yang disini of. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Selanjutnya kamu pergi ke portal Gate of Spirit untuk questelinus. Kamu use weapon soul dan kill 30 spiriton warna hijau bayang. Waktu yang diberikan 30 menit dimulai ketika kamu kill spiriton pertama kali. Setelah kamu dapat lock quest, itu tandanya kamu sudah menyelesaikan quest ini. Terima kasih telah menonton Selanjutnya kamu pergi ke portal Gate of Ice untuk quest Sephira. Kamu use weapon ice dan kill spiriton untuk mencari 10 poin mana stone. Use mana sphere ketika kamu mendapatkan item tersebut. Item tersebut ada weak mana stone yang bernilai 1 poin dan strong mana stone yang bernilai 3 poin. Ketika sudah terkumpul 10 poin dan mendapat lock quest, misi kamu sudah selesai. Waktu yang diberikan pada quest ini 30 menit setelah kamu kill monster pertama kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kamu menyelesaikan semua daily pentora Senin sampai Jumat. Setiap Sabtu NPC Tougar akan memberi hadiah tambahan berupa surprise bag dan 2 item untuk bahan weapon 199 dipilih sesuai keinginan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!